Saudara PMI dan Koica melakukan kegiatan edukasi tanggap bencana dengan menyasar warga masyarakat di daerah rawan melalui program Safety at Home, Kabupaten Buleleng, dan juga PMI Kota, Denpasar, Provinsi Bali. Kegiatan edukasi tanggap bencana bagi masyarakat khususnya yang tinggal di daerah rawan bencana, Palang Merah Indonesia bersama Koica memberikan materi dasar pertolongan pertama, penanganan pemadaman api, COVID-19 atau iminutas, kedaruratan medis, cedera jaringan lunak, dan konsep sederhana. Kali ini kegiatan di lokasi percontohan dilaksanakan di PMI Kabupaten Buleleng dan juga PMI Kota, Denpasar, Provinsi Bali. Program dukungan dari PMI Pusat ini karena Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah di Indonesia, yang masuk dalam kategori rawan bencana. Dengan memperkuat kapasitas warga masyarakat dalam kesiapsiagaan dan tanggap bencana, seperti bahaya kebakaran, khususnya pada para petugas kremasi di Putonan Krematorium Desa Adat Buleleng. Tentunya akan menjadi energi yang sangat besar untuk bisa mensosialisasi program PMI. Nah, ke depannya kami berharap masih bisa berkembang, masih bisa berkembang untuk desa-desa lain. Seperti kami sampaikan tadi, bahwa di Buleleng itu ada 148 desa dan dari sisi geografis sulit dijangkau. Nah, orang-orang yang bersedia menjadi relawan inilah yang kami harapkan bisa berkembang terus untuk memberikan motivasi untuk berkembangnya relawan-relawan di tingkat desa. Menjadi duta kemanusiaan, makanya seperti apa motivasinya? Banga sih, yang membuat kita banga itu kita bisa menjadi seseorang, di mana duta itu seperti suatu perwakilan. Nah, perwakilan itu membuat kita merasa ke orang yang penting, di mana kita bisa membagi ilmu sekaligus menambah pengalaman kita bersama. Dalam pelaksanaannya, PMI menggandeng para relawan yang merupakan duta kemanusiaan dari mahasiswa kampus sekolah tinggi agama Hindu Negeri, MPU Kuturan Singaraja.